M.S. 25 tahun harus merasakan sakitnya timah panas bersarang di kaki kanannya karena melawan petugas saat ditangkap di kediamannya di pelawan. Tersangka seorang residivis kasus perampokan yang baru menghirup udara bebas Desember 2022 yang lalu. Kembali ditangkap petugas usai merampok seorang pedagang sayur di kawasan pelabuhan pelawan Kota Medan beberapa waktu lalu. Setelah dilakukan pengembangan, seorang rekan tersangka berinisial AS juga ikut ditangkap karena berkomplotan melakukan perampokan terhadap pedagang sayur tersebut. Kapolres pelabuhan pelawan AKBP Joshua Tampu Bolan mengatakan, kedua tersangka beraksi dengan cara mencegat korbannya di kawasan sepi saat mengantar jualan sayur ke pasar. Dengan menggunakan senjata tajam berupa parang dan pedang, tersangka melukai korbannya, sahut nainggolan hingga mengalami putus jari kelingking dan patah tangan kiri. Di mana pelaku ini melakukan pembaik sokan terhadap seorang pedagang sayur. Dan kejadian ini sudah sering dilakukan, menurut pengangkut tersangka sudah berulangkan dan merupakan seorang residikis. Kemudian pada saat melakukan penangkapan, tersangka MS ini melakukan perlawanan, sehingga petugas kami melakukan perjalanan tegas dan terukur. Lainnya dikembangkan berhadap jaringan dari pelaku lainnya dan berhasil mengamankan satu orang pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenalkan pasal 365 Kauhapidana dan terancam mendekam 12 tahun penjara. Dari Medan, Yudha Bahar, INews, melaporkan.